Hai kembali lagi di loco kaidi episode kedua dan gua pilih-pilih warung-warung uh 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 suara gua keren ha 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 oke berada di episode kedua dari loco kaidi sebenarnya entah mau ngomong loco atau loco kaidi it's best on your perspective sih tapi karena gua ngebahasnya di hukum Indonesia ya loco kaidi di loco kaidi episode kedua kali ini sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas aturan-aturan yang membuat kita epe nyepi 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 itu kita bakal ngebahas yang paling dasar yaitu pengertian hukum karena apa karena pengertian hukumnya yang paling penting karena tanpa kita tahu pengertiannya seterusnya kita nggak akan ngerti nggak tahu kita apa sih tujuannya itu kita nggak pernah paham itu oke sekarang kita bakal mulai dengan suatu cerita nih analogi perumpamaan apalahnya sembarang lain sebutnya benak-benak indi terus gue pengen bercerita nih sebelumnya salah satu cerita ini diberitahukan di-share terlebih dahulu oleh salah satu dosen saya pengampu mata kuliah pengantar realmu hukum waktu itu dan di posisi kali ini gua bakalan memodifikasi ceritanya untuk bisa dipahami lebih dalam gitu ya kan suatu ketika ada seorang pemuda terdampar di suatu pulau sendiri hapulau itu nggak ada penguninya bener-bener dia sendiri disitu pulau yang ada penguninya dia bingung dia harus bisa ngapain jadinya dia membangun tempat tinggal dia buat tempat tinggal buat dirinya sendiri pertanyaan pertama gua adalah perlu enggak adanya hukum saat itu belum nanti tuh di jog jendek 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 soalnya kemudian ceritanya aku suka sharing cerita tak lama kemudian karena mulai maju ya dia mulai membangun sendiri airnya dia bercocok tanam juga disorang petani disitu pohon-pohon yang bisa ditanam ya lumayan bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebenarnya begitu akhirnya orang-orang tahu tentang pulau itu mereka mendatangkan bergondong-gondong dua tiga orang ketiga orang pertama ini datang bertemu sama dia lalu mengatakan bahwa sebaiknya apa sebaiknya kami juga berada di sini nih ngebantu gitu tapi masing-masing diantara mereka ini punya kalian yang berbeda satunya bisa memancing yang lainnya juga bisa membuat rumah kayak dia carpenter gitu untuk bangunan lebih fokus kalau yang ngembak bangun-bangun yang satunya lagi ini dia juga sama tipikalnya petani cuma masalahnya karena dia belum punya dia belum punya alat-alatnya dia bareng sama sih pemuda yang pertama tadi kayak gitu pertanyaan gue lanjutannya adalah perlu enggak adanya hukum satu tahun dua tahun tiga tahun membesar ada 100 orang 200 orang 300 orang 400 orang sekarang ada 500 orang penduduk disitu mulai kacau nih kacau bener-bener kacau aduh karena apa karena mereka enggak ada entah mereka enggak punya batasan mereka enggak tahu hak mereka mereka enggak tahu kewajiban mereka mereka bingung mereka punya hal apa yang mereka harus lakukan gitu sangat-sangat kacau lah saat itu dan akhirnya ya mereka milih salah seseorang pemimpin untuk mimpin pulau tersebut terus juga akhirnya stop cerita itu stop cerita karena untuk penjelasan belaknya kurang terlalu penting pertanyaan gua tadi yang gua sampaikan tuh ada dua dan jawabannya tuh itu berbeda yang pertama ketika si orang tadi tuh datang itu kita enggak butuh yang namanya peraturan kita nggak butuh yang namanya hukum kenapa kadang di sendiri tidak ada hukum yang mengatur dia kalau dia sendiri tapi selalu ingat suatu rasa suatu kalimat dihukum dimana terdapat masyarakat disitu kalau ada hukum ya gitu jadi ketika tadi tiba ada tiga orang datang itu harus ada hukum harus membuat hukum mereka membuat peraturan peraturan sederhana aja kamu usulnya mau makan dari hasil lahan kita harus tukeran sama ikanmu yang kamu dari ini nanti ke atau enggak kita harus mensupply untuk si yang yang suka ngebangun itu builder itu makanan-makanan kita dan dia bertugas untuk membangun rumah-rumah untuk kita itu peraturan dilarang untuk masuk ke rumah orang lain tanpa izin itu peraturan dilarang untuk meninjak-injak tanah pertanian milik pemuda itu itu peraturan mereka butuh kenapa karena mereka bermasyarakat mereka hidup bersama-sama dengan empat kepribadian yang berbeda mereka harus diatur yang mana peraturan ini sifatnya memaksa sehingga semua orang itu mengikuti itu yang paling penting ketika tiba bertahun-tahun kemudian sampai 500 tadi peraturan semakin penting kenapa orang-orang perlu tahu hak dan kewajibannya orang-orang perlu tahu apa yang mereka harus lakukan orang-orang perlu tahu batasan-batasan yang tidak boleh mereka lewati disitu pentingnya hukum dan yang menariknya ini adalah di pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar kita telah menyebut Indonesia ini negara hukum oleh karena itu apapun yang ada di Indonesia penyelesaian akhirnya baik itu kasus-kasus yang terbukti benar atau tidaknya itu harus jika memang ingin diselesaikan sampai final decision itu melalui jelur hukum karena kita telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum maka hal ini tuh udah nggak dapat tidak diragukan lagi sebab sudah tercantum tadi tuh kan pada undang-undang dasar sehingga hukum tadi itu menjadi bagian dari diri kita kita lahir itu sudah ada hukumnya loh bahkan nanti gua bakal ngejelasin semenjak kapan kita sudah terikat oleh hukum semenjak kapan kita sudah dianggap sebagai individu yang tunduk pada hukum Indonesia gitu itu nanti kita bakal jelasin penting pertama-tama kita coba untuk discuss discuss dulu ya Nah yang menarik adalah dengan adanya hukum tadi ini dengan adanya hukum tadi keadilan itu dapat ditegakkan pertanyaannya keadilan apa ya kan selalu gitu keadilan keadilan apa sih yang mau ditegakkan keadilan apa sih yang mau dicapai itu yang paling penting nanti kita bakal bahas tentang teori-teori keadilan dengan cerita-cerita yang mungkin bisa membangun dan membantu kita berpikiran kayak oh iya sih make sense ini Oh ya ini nggak terlalu deh Oh ya ini itu ini itu tapi itu later on ya kita bakal ngejelasinnya keberadaan hukum yang sangat penting bagi suatu negara ini menjadikan pengertian hukum harus dipahami oleh masyarakat ya gitu oke sekarang kita mulai pengertian hukum itu dari para ahli kenapa para ahli ya ini paling penting bahwa kenapa kalau kita mau tahu pengertian-pengertian hukum itu harus dari para ahli karena mereka ini sudah verified kalau misalnya di akuntansi gua nih asal aja ngomong ya di akuntansi itu ada kayak lembaga-lembaga yang memang verified dalam menyediakan laporan keuangan membantu dalam pencatatan laporan keuangan kayak gitu baik itu juga dari pemberitaan misalnya banyak banget berita-berita yang belaknya blogspot atau apa yang enggak jelas yang kayak icikiwir atau apa kita nggak tahu apa-apa gitu kan kita ngerasa itu tidak kredibel walaupun berita itu berita juga tapi kita ngerasa itu nggak kredibel gitu loh sehingga kita mencari source-source yang real source-source verified itu CNN kompas kumparan tirto seperti itu yang mungkin bunch of them ya memang ada tendensi tapi itu itu di luar kita ya yang penting kita tahu ya mereka verified gitu atau juga berita-berita yang berita nasional sama seperti pendapat pendapat para ahli ini penting Kenapa karena mereka lebih memiliki pengalaman jauh memiliki pengalaman mereka juga mungkin mencetuskan suatu amsi seluruh hukum baru mencetuskan hal-hal terkait hukum dan membantu dalam bidang hukum begitu ini yang disebut sebagai pendapat para ahli selalu S1 sh gitu kan terus ngomong pendapat nggak bisa diberkendapat para ahli karena ada banyak verifikasi yang lewati dulu pertama nih paling keren dari Plato Plato nih oke ngerceng selagu gini atau nih harusnya dikelar ke kepalanya Plato nih harusnya kalau gue bisa ngedit semoga bisa ngedit ya Puff Plato gitu waktu mengatakan bahwa hukum itu merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik serta dapat mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah di sini Plato melihat bahwa peraturan tuh hal-hal yang sistematis tersusun dengan baik mengikat antara masyarakat dan pemerintah sehingga kedua sisi ini kedua elemen tadi mereka sama-sama diatur dalam koridor yang bernama hukum begitu ini menurut gue keren layak bagus verifik banget general dan memang menggambarkan terkait hukum sorry ring lightnya ya wassalah kalian dengar pertama ring lightnya menggaguh ya ini ring lightnya menggaguh tapi kalau enggak gua jadi gelap banget nih usulnya gua enggak pakai ring light satu atau tiga ayolah nih ring light lagi oke yang kedua tuh dari Utreh 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 itu berpendapat bahwa hukum ini gue sambilin ya ngebaca Utreh Utreh itu berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat tata tertib ini harus dipahami oleh masyarakat dan dipatuhi jika melanggar akan menimbulkan tindakan dari pemerintah nah ini udah mulai mendalami dimana kita melihat adanya unsur sanksi nah ini yang yang penting sanksi kenapa karena ujung dari hukum permasalahan dari hukum itu ujungnya sanksi biasanya karena adanya sanksi-sanksi ini yang 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 hadir menyebabkan kita sebagai masyarakat itu lebih mau sebenarnya lebih terikat dan lebih condong untuk mengikuti peraturannya karena tidak semua orang pengen kena sanksi begitu terus selanjutnya itu dari Profesor Fankan beliau mengatakan hukum itu adalah keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat ini penting memaksa dan melindungi kepentingan masyarakat di saat seseorang membuat contoh penggaran merampok membunuh mencuri penganiayaan pemerkosaan dan lain sebagainya ada individu lain yang sedang terancam dalam kehidupannya oleh karena itu pemberian sanksi dengan alasan untuk melindungi masyarakat memang salah satu bagian dari pengertian hukum sehingga masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari mampu untuk bergerak secara harmonis mampu untuk percaya terhadap peraturannya dan merasa aman ini penting merasa aman kita memiliki hukum agar kita merasa aman agar tidak ada sedikitpun kekosongan hukum gap hukum atau tidaknya kita ngerasa hak-hak kita tuh dijaga oleh pemerintah dijaga oleh negara selanjutnya oleh Immanuel Khan ini juga salah satu nama yang paling sering didengar oleh anak hukum mengatakan hukum itu adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain maka dari itu setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait terus pasti timbulah pertanyaan kita Kak dari tadi kok pengertian hukum beda-beda kok dari tadi mereka kan sama-sama ahli kok mereka ngejelasin hukumnya ada yang general ada yang spesifik eh 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 nah jadi kenapa bisa kayak gitu dikarenakan pendapat ini berdasarkan pengalaman berdasarkan apa yang mereka hadapi dan berdasarkan time frame atau waktu ketika mereka hidup gitu jadi nanti akan memang ada beberapa pendapat-pendapat yang setidaknya berbeda tapi tapi kalau kita melihat lebih dalam mereka menjelaskan hukum dalam koridor yang sama seperangkat alat aturan yang sistematis yang benar-benar bagus yang jelas terurut teratur yang menjelaskan baik itu hak dan kewajiban masyarakat memberikan tadi hak dan kewajiban bagi masyarakat serta ada sifatnya memaksa dan memberikan sanksi-sanksi ingat adanya sanksi bagi yang melanggar begitu selebihnya kalian ketemu pengertian-pengertian hukum lain tidak masalah tapi memang untuk dasarnya saja itu sudah sudah pas lah sidaknya kalau kalian sebagai awamers awamers kan sudah tahu hukum itu apa begitu nah kalau misalnya di Indonesia sendiri sumber-sumber hukum itu apa aja sih kalau misalnya di Indonesia sendiri ya sumber-sumber hukum itu kita bisa lihat sebenarnya undang-undang dasar itu sumber hukum kita undang-undang dasar 1945 dan juga undang-undang undang-undang misalnya undang-undang hak cipta undang-undang ITE undang-undang tenaga kerjaan undang-undang tentang perseroan terbatas itu undang-undang turun lagi ke peraturan pemerintah misalnya peraturan keputusan ada perpres juga ada keputusan presiden juga ada juga di peraturan daerah perda begitu atau permen peraturan menteri itu juga salah satu sumber hukum tapi untuk karakteristiknya dan juga penjelasan lebih dalam itu mungkin berbeda-beda dan itu juga berdasarkan tangga ini ya enggak stevenbau stevenbau tuh kayak sistem tangga yang mengklopokkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah nanti kita akan belajar seiring berjalannya waktu untuk setidaknya memberikan gambar yang lebih holistik lagi terketah itu nah selain tadi ada undang-undang kita juga tidak bisa lupa nih bahwa sumber hukum kita tuh dari adat istiadat juga kenapa karena memang adat istiadat ini yang paling kental yang paling dekat paling deketnya sama masyarakat dan juga yang masih sampai saat ini dilaksanakan misalnya di Bali hukum adat Bali itu masih ada loh masih kental terasa di Papua pun juga ada masih di Aceh kalau di Aceh kan dia lebih ke arah hukum syariat Islam ya dia lebih ke arah hukum Islam itu sendiri tapi yang hukum adat tadi tuh masih kita percayai masih kita jaga dan tetap menjadi sumber hukum sebenarnya terus juga traktat nah traktat nih ini dia perjanjian nih perjanjian yang disepakati suatu negara konvensi juga termasuk misalnya Indonesia gabung di PBB terus juga akhirnya bikin konvensi di WHO di World Health Organization kita membuat konvensi terkait kesehatan terus kita adopsi tuh konvensinya menjadi undang-undang kita itu juga termasuk sumber hukum berarti misalnya kita unclosed United Nations Conventions of Law of the Sea gitu yang mengatur tentang hukum laut kita mengadopsinya itu dari konvensi traktat tadi terus juga misalnya peraturan-peraturan tentang penerbangan gitu Montreal Convention Chicago Convention dan lain sebagainya itu juga kita ambil dari perjanjian traktat maupun konvensi tadi begitu jurisprudensi nah jurisprudensi ini apa jurisprudensi ini suatu putusan hakim yang terdahulu suatu putusan hakim yang terdahulu yang digunakan saat ini dikarenakan belum ada penyelesaian hukumnya sehingga hal ini menjadi pedoman misalnya nih ada kasus baru dan masuk sengketa dipermasalahkan begitu dipindah maupun diperdata tapi nggak diatur sampai akhirnya putusan hakimnya keluar menjelaskan dia terdia ABCDE gitu nah putusan hakim ini dapat digunakan sebagai putusan hakim-hakim selanjutnya untuk menetapkan suatu putusan terhadap sengketa yang belum diatur tadi untuk jelasnya mungkin kita bakal share gua bakal besar lagi lebih dalam di di next episode ya terus juga ada doktrin nah ini tadi pendapat nih doktrin tuh pendapat para ahli hukum doktrin ini seseorang tuh kalau ngomong bisa jadi doktrin tuh karena memang dia ahli dalam bidang hukum yang tadi kriteria udah gue jelasin ya dan mungkin lo bisa search sendiri di internet apalagi sih kriterianya siapa tahu lo berminat buat jadi pendapat para ahli misalnya kan kalau gua sih nggak terlalu berminat nah setelah lo pada semua mengetahui apa itu hukum dan sebagainya setidaknya disinilah kita bisa mulai beranjak nih maju lagi mengenai pengertian-pengertian yang berbeda dan mulai masuk ke kasus-kasus yang terjadi begitu so see you on the next episode ya guys salam reformasi seolah-kasus